Oke guys, yang ini adalah buah pertama dalam satu tangka yang ini ada dua biji. Tengok. Selamat petang dan salam Nusantara guys. Welcome back to Biar Jaji Channel. Oke guys, apa kabar kalian semua yang berada di Malaysia, Indonesia, serta di luar negara? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Oke guys, pada video kali ini, orang boleh tengok aku punya pokok betik. Sudah berbuah banyak tapi agak ada bermasalah sebab pertumbuhan untuk pembesaran dia agak terbatas. Sebab ianya terlalu banyak. Jadi ianya berebut-rebut untuk jadi membesar. Dalam satu tangkai ini dia ada dua biji. Jadi hari ini petang ini aku nak buang dan pilih mana buah-buah betik yang ini yang terbaik. Untuk aku bela ataupun untuk aku jaga dia supaya jadi besar dan masa akan datang. Oke guys, sekarang boleh tengok lah. Dalam satu tangkai ini dia ada dua biji. Tengok. Oh ini. Yang ini masih mudah lah. Ada juga yang dah tua juga. Tapi ikutkan kalau boleh. Oh ini. Ini. Dia jadi satu tangkai. Ada dua biji. Jadi aku nak buang yang kecil-kecil ini nanti. Ini. Ini. Supaya yang lain yang dah mula membesar ini. Ya berpotensi untuk menjadi satu ataupun sebiji betik yang matang. Serta cantik macam ini nanti. Oke guys, yang ini adalah buah pertama hari itu. Tapi ia agak slow dalam tumbasaran. Agak perlahan. Jadi aku nak kena buang mana yang masih kecil-kecil itu. Agak mengganggu, gugat. Dia punya tumbasaran. Oke guys. Ayo kita mulakan. Aku nak buang yang sepangkai dua biji ini. Dan aku nak buat penjarakan sikit lah. Penjarakan sosial. Jadi kita kena buang. Dia bukannya buang tau. Ini boleh dibuat sayur nanti. Boleh buat sup. Sedap. Sup betik. Aku dah cuba dari itu. Ini aku kena buang. Dan aku kena pilih mana yang boleh membesar dengan baik. Yang kecil-kecil ini boleh buang. Sebab itu akunya ini lambat. Lambat pembesaran dah. Dengan terlalu rapat. Aku tak tahu jenis betik apa ni. Hari tu aku tanam. Ianya adalah anak pokok betik albino. Ataupun betik emas. Yang warna kuning. Yang penjang-penjang tu. Tapi bila aku tanam. Ia telah bertukar veriti. Mungkin. Dah salah veriti dah lah. Nampak. Cantik sikit. Kita kena buang ni. Ini tak ada dalam pelajaran. Tak ada. Apa orang kata. Tak pernah dibuat orang lagi. Ini. Apa. Aku pandai-pandai sendiri. Sebab aku tengok. Dia punya. Pembesaran ni. Macam seminggi ni. Agak lambat lah. Kemungkinan dia. Buahnya. Terlalu banyak. Jadi. Aku mengambil inisiatif. Untuk. Membuang. Mana yang. Lebih-lebihan dia tu. Dan membuat penjarakan. Tengok. Dia ada jarak. Jarak. Seinci. Dua. Tiga. Empat inci. Okey lah. Okey. Ni pun. Belum lagi. Entah bila nak masak. Okey guys. Itu saja perkongsian aku. Pada hari ni. Kita buang buah betik. Yang. Tidak produktif. Dan yang masih kecik-kecik. Untuk. Memberi. Peluang. Kepada yang. Buah yang dah. Matang. Ataupun yang dah besar. Untuk lebih membesar. Dan masak. Sebab ni aku. Dah tunggu lama dah. Yang sebiji di bawah tu. Tak masak-masak lagi. Okey. Apapun. Jangan lupa like. Comment dan subscribe. Biar jaji channel. Biar sampai maju ke depan. Dan terus semangat. Memberikan info. Setelah berkongsi pengalaman. Akhir kata. Salam sayang dari saya. Biar jaji. Sampai jaji. 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 Jaji.